Intro Bupati Pesawaran Dendir Ramadona, Kamis 2 Februari 2023, lantik 4 kepala desa terpilih di kantor Kecamatan Y5, Kabupaten Pesawaran, Lampu. Hasil dari pil KD serentak tahun 2022 lalu. Keempat kepala desa yang dilantik tersebut diantaranya KD Spadang Manis, KD Gedung Dalom, KD Tanjung Agung, dan KD Paguyubat. Sementara dalam sambutannya Bupati Pesawaran Dendir Ramadona mengatakan, Jika tahapan pil KD sudah tuntas, Pesta Demokrasi Masyarakat Desa telah dilaksanakan dengan tertib, lajar, dan amat. Selain itu, Bupati juga berharap agar masyarakat dapat mendukung program kerja kepala desa terpilih untuk kemajuan wilayah masing-masing, agar dalam melaksanakan tugas bisa berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Dendir Ramadona selaku Bupati Pesawaran menjelaskan jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa. Jadi, pedoman pokok di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dendi juga menekankan agar para kepala desa yang baru dilantik, agar segera membangun hubungan tali silaturahmi dengan masyarakat, serta merajut kebersamaan dan tidak membeda-bedakan satu sama dengan yang lain. Dendir Ramadona selaku Bupati Pesawaran menjelaskan dan bertahap di Kecamatan yang masih masih masih. Dan hari ini kita di Kecamatan W5 dan menjalankan konstitusi bahwa kalau desa terpilih harus dilantik sesuai jabatan yang berlantik. Nah, jadi ini kita berharap dengan aneh pelantikan ini, menyudahi segala prosesi pilkades kemarin dan sudah resmi secara definitif ada pilkades terpilantik, pilkades definitif dan untuk percepatan pembangunan di desa itu bisa segera diaksilerasi. Acara yang juga dihadiri Kadis PMD, Unsur Forkopimda, anggota DPRD, Camat W5, tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut berlangsung hikmat dan terlihat sejumlah masyarakat begitu antusias dalam mengikuti pelantikan. Dari Pesawaran Lampung, Suaidimil Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!